Ya Pak Mirsa, terima kasih Anda kembali di RealPolitics. Ibu Siti Zuhro, ini ada penjelasan tentang pendapat yang menyebut misalnya Anies itu berbicara atau bersikap itu tentang satu hal atau masalah itu sebetulnya sedang berbicara untuk 2024. Analisis atau komentar Anda soal pernyataan ini? Sebetulnya Anies itu bukan kader politik ya. Dia tidak masuk di partai manapun. Anies dia itu adalah waktu maju itu sebetulnya independen. Yang didukung oleh partai politik gitu. Tapi yang namanya kekuasaan itu menggoda Mbak Rika. Apalagi sudah pernah berkuasa gitu ya. Tahu nikmatnya berkuasa gitu kan. Punya otoritas, punya networking, punya macam-macam lah gitu ya. Dalam konteks itu tentunya gitu ya. Apa yang dinilai oleh tadi itu, statement-statement yang mengatakan. Bahwa sebetulnya semuanya memang bermuaranya ke 2020. Nah Nasdem memulai dengan cara-cara sangat awal gitu ya. Sangat dini untuk mencalonkan siapapun. Termasuk mencalonkan Ridwan Kamil di Jawa Barat. Itu enggak ada orang nyalonkan, dia nyalonin dulu kan gitu. Sekarang ini sebetulnya kita sedang disuguhin oleh kompetisi kontestasi. Baik oleh katakan elit-elit partai, kader-kader partai maupun non-partai gitu kan. Bahkan PNS pun kalau banyak yang hengkang dari ASN-nya untuk menjadi kader. Langsung lompat bisa menjadi apapun di partai politik, lalu bisa jadi menteri kan gitu. Nah ini antara lain, jadi kekuasaan itu menggoda. Nah enggak ada yang salah, dengan itu enggak ada yang salah. Tapi menjadi salah siapapun gitu ya, yang memimpin yang berkuasa tadi itu, belum saatnya sudah menggunakan segalanya, lalu dia tidak fokus dalam mengerjakan tugas pokok fungsinya sebagai kepala daerah. Itu menjadi salah gitu loh. Karena ketika dia dilantik tugas pokok fungsinya adalah melaksanakan semua tugas yang sudah melekat pada dirinya sebagai kepala daerah. Jadi bukan tugas untuk bagaimana mengkapitalisasi gitu ya, semua kekuatannya ada untuk 2024. Itu salah besar, karena fokusnya sudah enggak salah. Enggak boleh dia. Jadi fokus dulu pada eksekusi program. Pak Nusirwan tadi mengatakan ini soal kinerja begitu ya, soal apa yang sudah dibuat begitu. Dari pengamatan Anda di daerah-daerah otonom gitu termasuk Jakarta, apakah memang faktor kinerja saja kemudian yang membuat kepala daerah itu? bertahan dan bahkan dipilih kembali di periode berikutnya? Itu yang memang jadi dilema, Pak Rika ya. Di beberapa kasus ya, kinerja itu berhubungan langsung dengan keterpilihan. Kita bisa lihat di Sulawesi Selatan, demikian juga Banyuwangi dan sebagainya. Karena dia kerja bagus, dilirik partai, dipilih oleh rakyat. Tetapi selalu muncul keraguan gitu ya, kalau kerjanya sedang saja atau biasa saja, apalagi kerjanya buruk, kan seorang politisi itu wajar dalam tanda kutip ya, kalau dia berpikir untuk lima tahun berikutnya. Kalau saya sekarang di kelas satu, kalau bisa tahun depan di kelas dua, kelas tiga dan sebagainya. Tapi apa yang dilakukan? Tadi Pak Nusirwan mengatakan bahwa kinerja itu harus ditunjukkan. Yes, tetapi kan nggak semua orang punya kemampuan seperti itu. Maka yang akan dia gunakan adalah bagaimana membangun citra dirinya. Citra diri sebagai orang yang mampu, orang yang memang punya kapabilitas untuk memimpin. Ini yang kita takutkan dengan beberapa politisi kita ya. Yang hingga beberapa tahun kok belum kelihatan ya. Sebenarnya apa sih capaian luar biasa yang dia buktikan bahwa saya bisa lho. Ini yang Anda maksudkan ini termasuk DKI Jakarta. Kalau bicara dari sisi data dan sebagainya, memang dua tahun ini tampaknya ini masih ya biasa saja ya. Artinya gini, tidak ada sesuatu yang saya, kalau saya sebagai pengamat atau peneliti, tidak ada satu yang saya catat secara tebal bahwa inilah prestasi luar biasanya. Contoh? Ya, contoh yang luar biasanya. Apa contohnya? Justru karena nggak ada, Pak. Justru karena nggak ada gitu kan. Jadi tidak ada sesuatu yang biasa saja. Kan OKC jalan, reklamasi mandek, Alexis dihentikan, apakah tidak persenasi? Ya, itu mungkin reformasi birokrasi di internal? Belum terlalu. Perencanaan pembangunan juga saya mengatakan gini, saya juri di suatu kementerian. Yang tiga tahun berturut-turut, DKI Jakarta itu selalu mendapatkan juara satu. 2014, 2015, 2016. Juara satu dalam hal? Juara satu, bahkan kualitas perencanaan. Sisi inovasi. Bapak Penas ya? Itu di Bapak Penas, terbukanya. Dan saya kebetulan juri lapan tahun di sana. Tapi 2017 hilang sama sekali. 2018 nggak ada. Masuk radar pun nggak. 2019 sama. Oke, saya izin, saya mau berargumentasi. Artinya gini, artinya kalau itu yang mau dilihat, sekedar dari sisi perencanaan, kemudian inovasi, mungkin ada, tetapi nggak seperti tahun sebelumnya, atau nggak sama dengan daerah-daerah lain. Ini yang harus dilihat. Untuk kemudian, buat saya sih gini, 2020 ini tahun pembuktian buat Mas Anies, kalau bicara Jakarta ya, dan pemerintahnya untuk menunjukkan bahwa di perencanaan saya hebat. Kembali seperti tahun sebelumnya. Di penganggaran saya juga clean and accountable. Kemudian di kinerja, saya membuktikan, ada satu-dua yang di memori publik langsung kecatat. Dicatat secara tebal-tebal bahwa ini adalah... Maksudnya yang ke-Ibuan sekian ratus miliar itu yang dicatat. Nah, itu Bapak yang mengatakan itu ya. Artinya prestasi dan ini sampai kinerja, Pak. Ini yang saya kira. Tapi pada tahun yang sama... Ini adalah investasi untuk 2024. Nggak salah. Sebenarnya Bang Dijaweng ini ingin memberi masukan gitu ya? Ya, bagus tadi kan dikomparasikan. Tapi saya juga sebagai juri untuk inovasi pelayanan publik se-Indonesia. Kementerian, lembaga, dan Pemda. Saya kalau tadi dikatakan berturut-turut 3 tahun di level perencanaan. Itu perencanaan, tapi eksekusinya nggak ada. Pada saat yang bersamaan, DKI tidak mendapatkan apapun dari inovasi pelayanan publik. Ini real, konkret gitu ya. Dari Kemenpan, contoh. Jadi kita nggak boleh ngomong, nggak jujur kan gitu ya. Nah, artinya pada saat yang sama juga achievement itu belum bisa kita katakan bagus. Karena di level perencanaan. So what? Kita harapkan eksekusi itu real sebagai eksekutif kan gitu. Nah, ini yang juga dipertanyakan tentu oleh publik. Apa yang di eksekusi ANIS? Apakah OKOC jalan? Apa konkretnya? Terus DP 0% itu betul nggak? Oh, ada gitu. Mungkin belum maksimal. Termasuk tentunya reformasi birokrasi di internal. Pemprov DKI dan seluruh aparat di kota dan sebagainya. Terjadi nggak? Ada nggak peningkatan pelayanan publik untuk di kelurahan, di kecamatan? Itu satu contoh. Dulu Pak Jokowi marah ketika ke kelurahan, ke kecamatan. Masih tidur staffnya dan sebagainya kan gitu. Itu contoh di ibu kota yang namanya jasa. Istilahnya itu yang deliver. Jadi satu service delivery yang bagus, yang berkualitas. Itu nggak terjadi. Nah, ini yang juga harusnya di periode ANIS ini terasakan betul. Kalau meneruskan, padahal ini kita tidak usah mengatakan daerah mana, di sektor mana. Saat ini yang paling penting itu adalah perencanaan program itu tadi. Sudah perencanaan programnya tidak terukur, tidak terarah. Apalagi eksekusinya. Itu sudah, jadi sebenarnya untuk dimanapun. Ini yang paling penting sekarang adalah perencanaan program. Sekarang ini membuat program saja kok susah sekali. Memangnya DKI ini semua sudah siap semua. Kan tidak terlalu sulit untuk memberikan sebuah program yang memang dibutuhkan oleh rakyat. Tinggal melanjutkan pun tidak apa-apa. Satu. Yang kedua tentu di samping perencanaan, dibutuhkan tadi seperti di capaikan. Eksekusinya juga harus cepat untuk melakukan implementasi. Nah, tampaknya dua-duanya ini, baik yang di hulu maupun di hilir, maksudnya di perencanaan maupun di implementasinya, kok saya jangan dianggap karena saya bukan partai mengusungnya, dia bukan begitu. Tapi ini kan sama-sama kita secara faktual kita bisa ukur. Baik diperiksa maupun membuat programnya tidak terlalu mengalami kesulitan. Ini yang dua hal yang menurut kami tidak tampak sama sekali. Ini sebagai closing statement Pak Nusirwan, kemudian saya lanjutkan closing statementnya Ibu Siti Zuhro ini tentang polemik pusat dan daerah, bagaimana sehingga publik yang menerima dampaknya itu tidak terus menerus mengalami kerugian. Jadi pengalaman pilkada langsung, pemilu presiden langsung menunjukkan selama ini ya, apalagi kalau pilkada itu kan seribu lima ratusan pilkada di provinsi, kabupaten, kota, kita mengharapkan korelasi atau dampaknya itu jauh lebih positif. Artinya apa? Tidak hanya positif kepada tata kelola pemerintahan, tapi kepada kedewasaan. Jadi terhadap kedewasaan masyarakat dalam berpolitik, demikian juga para elitnya. Jangan ada pembelajaran yang membuat kita stabilasi. Jadi ini sebetulnya sebagian belum dewasa benar sebetulnya elitnya ya? Tidak, karena kompetisi kontestasi itu dibikin on terus gitu ya. Kalau kita kuat, kalau kita tidak kuat, apa yang terjadi? Distorsi. Dan distorsi itu bahaya sekali. Karena lalu ada penyimpangan, pelanggaran gitu, kongkali kong dan sebagainya halal. Dan ujung-ujungnya kembali lagi publik yang rugi. Persis, yang rugi. Indonesia. Oke. Closing statement dari Bang. Pertama, sikap negarawan harus dikedepankan. Bedanya politisi dan negarawan adalah negarawan berpikir soal rakyat. Kalau dari berbagai perdebatan dan kebijakan itu berdampak buruk kepada masyarakat, gagal dia. Seorang politisi mikirnya mungkin ya untuk pilkada atau pilpres berikutnya. Itu satu. Kemudian kedua adalah komunikasi itu. Saya rasa memang ini... Harus diperbaiki. Khusus untuk Jakarta ini harus benar-benar diperbaiki. Bukan hanya... Anda harapannya masih tinggi begitu mengingat 2024 itu tidak terlalu lama lagi. Kalau mikir sebagai negarawan, maksudnya harus bisa diperbaiki. Tetapi saya ingin katakan bahwa ini bukan searah saja Anis ke pusat, tapi pusat ke daerah juga. Pusat ke gubernur juga harus timbal balik ya. Untuk memperbaiki dan melembagakan. Kalau bisa begini, bedanya negara modern atau pemerintah modern yang kuno adalah. Di negara modern, kinerja itu ditunjukkan, kita enggak tahu seperti apa mereka bekerja. Kalau di kita ribut-ributnya kelihatan, kerjanya enggak ada. Ini kan yang harus dibuktikan ke depan. Oke, baik. Kita akan sama-sama melihat begitu ya apakah polemik dan ribut-ribut antara pusat dan daerah ini akan mengendur atau justru mengencang ya ke depannya nanti ya. Kita berharapnya tentu mengendur ya begitu ya. Panasiruan Pak Siti Zuro dan Bang Endi Jayang, terima kasih telah berbincang bersama kami di Real Politics. Pemirsa sampai di sini Real Politics kali ini, kita jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton!